Di antaribuan Vespa Klasik, pasangan bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftarkan diri ke kantor KPU Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, pasangan Cagup dan Jawagup Sumatera Barat, Mahyeladi dan Fasco, resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat di Kota Pada. Teribuan pendukung menggunakan Vespa Klasik mengantar pasangan Ahmad Fahmi dan Dida Sembada mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota di KPU Kota Sukabumi. Partai Perindo menjadi satu dari lima partai yang mengusung paslon Ahmad Dida di Pilkada November 2024 mendatang. Tentunya ini menghadirkan sebuah keseimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. Ada rekam jejak yang telah kami berdua lakukan saat saya sebagai wali kota dan beliau sebagai sekedar. Saat ini Perindo mengusungan Ahmad Fahmi Dida karena memang keselarasan dan kolaborasi yang sudah tertanam di Pilkada 2018. Sementara menaiki kendaraan tradisional Bendi dan di atas ribuan pendukung, Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Barat Mahyeldi Ansyarullah Fasko Ruseimi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar. Partai Perindo bersama empat partai pengusung lainnya siap untuk memenangkan paslon dengan tagline gerak cepat untuk sumbar ini. Menyiapkan kader-kader kita, mempersiapkan strategi pemenangan, sehingga program-program kita ini bisa kita eksaksikan dengan baik. Oleh karena itu, makanya semua elemen B1, baik DPU dan DPD. Calon pertama yang datang ke Komisi Pemilihan Umum Sumbar Barat, pasangan calon Mahyeldi Ansyarullah dan Pasuk Ruseimi yang dilusung lima partai politik, yaitu PKS, Gilindra, Jemulkat, dan Perindo bersama dengan BNB. Statusnya kita nyatakan diterima. Seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat, guna memenangkan calon kemala daerah yang diusul. Tim Liputan Ayus melaporkan.